Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yang takut khawatir Nah satu nilai yang ingin saya bagikan Yaitu dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 Disitu mengatakan firman Tuhan Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Nah pencobaan atau ujian yang sedang kita hadapi Pasti berbeda-beda dampaknya Tapi satu hal yang perlu kita ingat Sumbernya adalah dari hati kita sendiri Karena situasi tidak bisa kita kendalikan Tapi ketika hati kita bisa kita kendalikan Maka situasi bisa kita kalahkan Ada tiga nilai yang ingin saya bagikan Dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 Bagaimana anak-anak Tuhan itu bisa bertahan untuk menang Yang pertama kita lihat pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Nah poin yang pertama yang saya dapatkan adalah Anda dan saya amat disayang Tuhan Atau Anda dan saya amat dikasih oleh Tuhan Kesukaran pencobaan ini merupakan sarana manifestasi kita orang percaya Untuk menyingkapkan, untuk melukiskan bagaimana kehidupan Yesus Ketika ada di dalam situasi yang seperti kita hadapi Ingatlah saudara, Tuhan adalah pencipta kita Otomatis dia juga tahu blueprint kita Dia juga tahu di mana kelemahan-kelemahan Anda dan saya Mari kita recheck dulu dalam situasi yang seperti ini Bagaimana respon kita Apakah kita mudah emosi Kita mudah menggrutu Kita masih memaksakan kehendak kita Atau kita masih ragu-ragu akan kesiapan Tuhan untuk membantu kita Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan di dalam situasi yang seperti ini Saya juga dapat belajar Tuhan juga sedang menguji seberapa siap kita untuk dipulihkan nantinya Seberapa siap kita untuk diberkatinya nanti Di dalam Masmur 18 ayat yang ke-30 dikatakan Karena dengan engkau, aku Daud berani menghadapi kerombolan Dan dengan Allahku, aku di sini Daud berani melompati tembok Dari sini, dari ayat Masmur 18 ayat yang ke-33 Saya percaya bahwa Tuhan itu tahu kekuatan Anda Tuhan itu juga tahu kekuatan saya Bagaimana kita sanggup memikul beban itu Bagaimana kita sanggup mengangkat beban itu Karena di dalam Yesaya 26 ayat yang ke-3 dikatakan Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera Sebab kepadamulah ia percaya Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Ujian atau pencobaan itu baik Karena apa? Untuk merecek kondisi iman dan mereparasi hati kita Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Ingatlah bahwa Allah adalah Allah yang setia Di poin yang kedua saya mau sampaikan Sebab Allah adalah setia Dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai Melampaui kekuatanmu Nah di poin yang kedua ini saya dapatkan Rema bahwa Allah itu tidak pernah jauh daripada kita Mungkin kita sendiri yang sering kari Tidak sadar bahwa kemanapun kita berjalan Selalu ada Allah yang menyertai kita Di dalam Masmur 139 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 dikatakan Jika aku mendaki ke langit engkau ada di sana Jika aku terbang dengan sayap fajar Juga di sana tanganmu akan menuntun engkaku Dan tangan kananmu memegang aku Apa yang terjadi hari-hari ini Kondisikan Taruh di dalam hati anda Di dalam hidup anda bahwa Tuhan sedang menggandeng tangan kanan kita Jadi bersama Tuhan anda akan melihat bahwa dia tidak kemana-mana Jangan ragukan kesetiaan Tuhan Pandang janjinya Engkau dan saya akan melihat pelangi kasih Tuhan Dan di poin yang terakhir dikatakan Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Nah di poin yang ketiga ini saya dapatkan bahwa Anda dan saya adalah berharga di hati Tuhan Bukti nyata bahwa kita berharga di hati Tuhan Dimana dia sudah menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita Dia tidak melihat masa lalu kita Dia hanya mau bagaimana sikap kita hari ini meresponi Panggilan Tuhan, meresponi kasih Tuhan Dan di langkah-langkah berikutnya yang ada di depan sana Nantikan Tuhan Sekalipun hari ini kita ada di dalam lembah Istilahnya sekalipun hari ini kita masuk selokan Kita kotor, kita bau Tapi Tuhan itu siap menyanggup kita Seperti seorang Bapak yang menyambut anak bungsunya yang hilang Dimana anak itu kembali Bapak yang baik dia selalu terbuka Dia tidak melihat kekotoran apapun yang ada di dalam hidup kita Jadi pastikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Dalam masa-masa seperti ini Tuhan itu berdampingan dengan Anda dan saya Musim-musim yang seperti ini mengajarkan kita Untuk memandang dan meraih kepada sesuatu yang tekal Bukan kepada yang kelihatan lalu lenyap Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 Sekali lagi saya ingin berbagi Yang pertama ingat Anda dan saya dikasih Tuhan Dan yang kedua Allah tidak pernah jauh Dan yang terakhir Anda dan saya berharga di mata Tuhan Tetap kuat Tuhan Yesus memberkati